Seni bercinta itu penting Pak Seni bercinta itu penting Apa yang menjadikan istri senang? Harus ada, setiap hari ada irama-irama yang berbeda Gua ayahnya Sering nonton film-film mesra dan sebagainya Enggak bisa mesra ya Guru kemesraan sungguhnya ada baginda Nabi Nenyuapin istrinya aja itu waktu jadi pengantin Itu pun yang nyuruh tukang potret Setelah itu enggak ada Masya Allah Kita perlu membangun keindahan di rumah itu Lakukan kewajibanmu Jadi kita harus seni bagaimana menyenangkan pasangan istri Sampai urusan sederhana misalnya Nabi itu Kalau suami pulang ke rumah jangan bikin kejutan Tapi kasih tau lah makna kasih tau itu apa sih Kenapa takut suami pulang ke rumah Menemukan istrinya dalam keadaan belum siap Lalu menjadikan suami itu tidak Tidak mungkin ada aroma kurang bersih dan sebagainya Beritahu Tapi istrinya harus paham dong Istrinya bebel kan kacau yang Abang tak lagi pulang Maksudnya beri syarat Agar bersih-bersih dan sebagainya Tapi di sisi lain Suami itu kalau pulang Tahu diri saya ini selalu anjurkan Tolong beli minyak wangi Hanya 5 ribu rupiah saja Sebelum pulang mampur pembengsin Ganti baju Kayak tau apa sikat gigi Kalau ngomong itu paling indah Berkurang lah aroma yang Walang sangitnya Itu kan Perlu juga begitu Jangan dianggap sepele khususnya wanita Kalau suami datang bersihkan wilayah-wilayah Mohon maaf lipatan-lipatan yang kadang Menginapnya Keringat-keringat itu adalah Kita manusia normal Kecuali anda itu patung Tidak akan keluar keringat Tidak akan berubah Atau robot Anda manusia Laki-laki juga demikian Menjaga Jangan sampai anda seorang suami Hanya menginginkan istrinya dandan terus Tapi anda sendiri Super acak-acakan Mungkin anda mengatakan Memang saya model begini Mau gimana lagi Sudah begitu Masa kamu biarkan tambah Ada karuan-karuan lah Tambah dikit lah Sisiran Minyak wangi Dan sebagainya Ini Nabi mengajarkan begitu Nabi itu harum Nabi itu sudah wangi Tapi pakai minyak wangi Sampai dikatakan Bagaimana Nabi Kalau masuk kamar istrinya Sita Isya ditanya Apa yang dilakukan Nabi Kalau masuk kamarnya Sita Isya mengatakan apa Pakai siwa Membersihkan mulutnya Padahal mulut Nabi Bersih wangi Kenapa Meyakinkan kepada pasangannya Kalau dia telah membersihkannya Padahal sudah bersih Kenapa Sebab kalau sudah masuk kamar Suami istri Andalah beda Mungkin berpelukan Dan sebagainya Sehingga Beliunya sendiri Sudah mempersiapkan Untuk Bertemu dengan pasangannya Ini penting Wahai para istri Ada istri itu Masa Allah Cuek Dan ini Mohon maaf Saya sampaikan Ini penganduan dari bapak-bapak Bukan bapak-bapak Di sini Di sana Aduh bu ya Masya Allah Istri saya itu Hanya dibersihkan Sini Selebihnya Selebihnya Masya Allah Kalau sudah dibuka Oh Innalillah Bukan Anda Saya ngomong Di sebuah kisah Tidak peduli Kadang-kadang Istri perlu bersih Bersihkan diri Anda Yang rapi Jangan sampai ada Aroma-aroma Kadang-kadang Tidak peduli Kalau hadir pengantin Masya Allah Baju barunya Dipakai Kiriran suami Adalah Daster robek Tahun 2005 Mana itu Apalagi Kadang-kadang Sudah punya anak Sudah tambah Jangan gitulah Ibu yang soleha Sebab upayamu Untuk berdandan Bagi seorang suami Ada nilainya Sebab kadang-kadang Kalau sudah terhancur Punya anak Mau kembang lagi Sudah begini Sudah Tidak begitu Tetap dihancurkan Untuk tetap Disamping tadi Gak boleh kita menyebut Kekurangannya Tapi diri kita sendiri Harus berusaha Untuk Menjaga Termasuk aroma Dan sebagainya Bersia Ada betul Sini Rambutnya Masya Allah Mungkin Harangnya kelabang Laki-laki juga Demikian Ini Maksudnya apa Bagaimana pasanganmu Seneng Jangan hanya Kamu seneng saja Termasuk dalam Urusan yang sangat pribadi Mohon maaf Majlis Mulia Urusan yang sangat pribadi Hubungan suami istri Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya